Tidak pernah ada kebatilan, keangkara murkaan yang bertahan selama-lamanya Tidak pernah ada Hitler tumbang, Mussolini tumbang, Lenin-Stalin tumbang, Maucedung tumbang Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemisah yang beriman, di dalam da'wah kita kadang menghadapi ancaman, rintangan, hambatan, gangguan yang luar biasa Sedemikian besarnya, sedemikian kuatnya ATHGR itu kadang membuat kita merasa seolah-olah tidak berdaya dan tidak punya masa depan Bahkan mungkin sebagainya merasa bahwa sangat kecil kemungkinan bisa meraih kemenangan dan keberhasilan Pemisah yang beriman, cermatilah apa yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam Berhadapan dengan Fir'aun Fir'aun adalah prototipe penguasa yang sangat dolim Sedemikian dolimnya sampai dia menyatakan diri sebagai Tuhan Dan apa yang ada pada Musa Menunjukkan betapa bahwa perjuangan itu tidak boleh berhenti Melawan keangkara murka, melawan kebetulan Selemah apapun sampai pada titik yang hampir-hampir tak punya daya sama sekali Sebagaimana yang dialami oleh Musa Apa yang Nabi Musa punya? Hampir tak ada Ketika dia dalam usaha untuk menyelamatkan diri dari serangan Fir'aun dan pasukannya Di hadapannya adalah laut merah yang sangat dalam Kalau dia mundur dia akan semakin dekat dengan Fir'aun Tak ada Tetapi apakah kemudian Musa mundur dari perjuangan itu? Tidak Dan di titik yang sangat menentukan itulah Kita sebagai seorang pengendawa harus yakin Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Daya dan kekuatan Allah SWT Allah dengan maha kuasanya memberikan pertolongan kepada Nabi Musa Laut yang tampak begitu luar biasa Membelah, memberikan jalan selamat kepada Musa Dan sekaligus membawa jalan kehancuran Dan kebinasaan bagi Fir'aun Karena itulah pemirsa yang budiman Sama sekali kita tidak boleh Ada pada diri kita rasa putus asa Pesimisme Mengapa? Karena setiap keangkara murkaan itu Pasti akan binasa Tidak pernah ada kebatilan keangkara murkaan Yang bertahan selama-lamanya Tidak pernah ada Hitler tumbang Mussolini tumbang Lenin Stalin tumbang Mau cetung tumbang Orde lama, orde baru, orde apapun tumbang Fir'aun tumbang Yang tetap tegak adalah kebenaran Meskipun pada akhirnya Ya semuanya juga akan binasa Kulu Sayy'un halikun illa wajah Setiap segala sesuatu akan punah Tetapi punah Di dalam keritoan Berbeda dengan punah Di dalam Lanat dan amarah Allah subhanahu wa ta'ala Tentu kita ingin mengakhiri hidup kita ini Di dalam keritoan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah Kita tidak boleh mundur Dari perjuangan Setampak lemah apapun Kenyataan yang ada pada kita Dan tampak sekuat apapun Lawan kita Insya Allah Dengan sikap istiqomah Dan pertolongan Allah Kemenangan akan bisa diraih Dan kebatilan akan dihancurkan Demikian walaupun minggu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh